ada sekitar 1.119 wajib pajak yang berpenghasilan di atas 5 miliar per tahun. Dikit amat ya? Jangan-jangan uangnya nggak ada di Indonesia. Ada sebuah mitos, entah benar atau tidak, banyak orang kaya yang nggak bayar pajak. Mitos atau fakta kita bahas hari ini. Di balik gemerlap kekayaan dan kesuksesan yang mengelili orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya, ada satu fenomena yang seringkali jadi sorotan, yaitu menghindari pajak. Walaupun udah kaya, uangnya banyak, tetap mencari celah dalam sistem perpajakan di suatu negara untuk dikurangi atau kalau bisa dihindari. Bahkan kalau bisa, bayar pajak itu ya sekecil-kecilnya. Kok bisa ya? Kita akan bahas apakah mereka benar membenci pajak. Apakah ada alasan yang lebih kompleks daripada itu. Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil yang bisa membuat Anda juga bisa menjadi penghindar pajak dengan legal. Caranya gimana? Subscribe dulu dong. Subscribe dulu. Karena saya mau target 1 juta subscriber akhir tahun ini. Mohon didukung. Kita akan bagi ke dalam beberapa chapter yang akan membedah mengapa kita harus bayar pajak, kenapa banyak pengusaha tidak mau bayar pajak, apa modus-modusnya, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil di akhir sesi nanti. Membayar pajak adalah kewajiban. Kalau Anda berbisnis, Anda menggunakan jalan raya, Anda bahkan Anda menggunakan transportasi umum, Anda menggunakan layanan publik. Layanan-layanan publik ini, jalan raya yang kita gunakan adalah infrastruktur yang memungkinkan karena masyarakat membayar pajak. Kita berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, memastikan keadilan sosial. Dalam sistem perpajakan yang progresif, mereka yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi, memberikan kontribusi pajak yang lebih besar. Sementara, yang kurang mampu, akan mendapatkan keringanan, akan mendapatkan bantuan. Ini akan membantu kesenjangan ekonomi dalam menciptakan keadilan sosial. Sekarang, pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan orang kaya. Yang penghasilannya di atas 5 miliar per tahun, 30 persen menjadi 35 persen. Ini adalah ketentuan tarif PPH. Tertuang di Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UUHPP. Aturan ini mengganti Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dirjen Pajak mencatat ada sekitar 1.119 wajib pajak yang berpenghasilan di atas 5 miliar per tahun. Dikit amat ya. Kalau Anda berbisnis, 5 miliar per tahun itu sangat memungkinkan sekali. Tapi kok cuma seribuan orang ya? Jangan-jangan uangnya nggak ada di Indonesia. Bercanda ya, bercanda ya. Mau tahu nggak berapa orang kaya di Indonesia? Ini berdasarkan Dirjen Pajak. Ya, ada 1.119 crazy rich di Indonesia. Mereka ini yang dikenakan PPH dengan tarif sebesar 35 persen. Namun, banyak orang kaya dan pengusaha seringkali jadi target kecaman masyarakat karena dianggap menghindari pajak. Meskipun Undang-Undang Perpajakan yang ada di suatu negara mengharuskan setiap warga negara dan penduduk untuk membayar pajak, tapi masih banyak orang kaya yang menghindar. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah sebenarnya kesulitan mengejar pajak orang kaya. Bahkan, Ibu Sri Mulyani membongkar bahwa ada orang-orang kaya yang membayar akuntan untuk menyiasati agar laporan keuangan mereka negatif sehingga terhindar dari pajak. Lalu, kemudian, uangnya dipindahkan ke luar negeri. Nah, kalau sudah kaya, kok nggak mau bayar pajak sih? Kayaknya juga signifikan kok. Nah, ini lihat. Nah, kita akan membedah mengapa ada orang yang tidak suka dengan pajak. Ini ada beberapa alasan yang bisa Anda ketahui. Yang pertama adalah ya daripada uangnya buat pajak, mendingan uangnya disimpen. Banyak orang kaya yang tidak suka bayar pajak karena merasa ya kekayaan mereka jadi berkurang dong. Apalagi perhitungannya mahal. Dan banyak orang yang berpikir bahwa semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan, berarti semakin besar yang dibayarkan kepada pemerintah, tetapi kok nggak banyak yang mereka terima sebagai imbal hasil dari uang pajak yang dibayarkan. Saya udah kerja keras. Katakan saya mau kasih satu cerita sedikit ya. Ada seorang pengusaha yang bisnisnya berdagang, lalu kemudian beberapa kali diberi rekomendasi oleh konsultan pajaknya. Pak, Bapak nanti naikin penghasilan, jangan semua dilaporkan Pak. Kan Bapak punya penghasilan 100% yang dilaporkan cuma sekian persen. Itu zaman dulu. Lalu kemudian setiap tahun walaupun kenaikan penghasilan benerannya itu signifikan, laporan pajaknya naiki dikit-dikit aja Pak. Kenapa? Nah, ini dia. Banyak orang yang meyakini dua hal. Satu, kalau saya bayar pajak, saya tidak menikmati hasilnya. Yang menikmati uang pajak bukan saya. Saya yang kerja keras. Tapi, orang lain yang menikmati. Alasannya kedua, kalau saya bayar pajak lebih tinggi, nanti orang pajak kaget dan akhirnya saya jadi diperiksa. Itu adalah mentalitasnya. Jadi, kekhawatiran akan penggunaan dana pajak membuat orang tidak percaya. Apalagi dengan kasus-kasus belakangan ini. Orang pajaknya sendiri yang korupsi. Saya bayar pajak. Luar biasa. Eh, ternyata orang pajaknya yang menggelapkan uang pajak. Malah dia sendiri yang tidak bayar pajak. Malah mereka sendiri yang tidak setor pajak. Malah mereka sendiri yang tidak laporan. Jadi, kepercayaan itu merupakan salah satu alasan kenapa saya harus jujur-jujur. Orang pajaknya sendiri tidak jujur. Gitu. Lalu, teknik apa sih yang mereka gunakan? Buat Anda yang mau tahu, ini dia. Ini adalah beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang kaya di dunia atau para miliarder untuk menghindari pajak. Yang pertama adalah membuka perusahaan di negara bebas pajak. Atau membuka perusahaan di negara yang tidak ketat pajaknya atau pajaknya rendah sekali. Ada banyak perusahaan-perusahaan Australia yang pajaknya tinggi dipindahkan ke Amerika. Dan di Amerika pun spesifik. Di Las Vegas. Karena di Las Vegas itu sangat ramah investasi. Ramah pajak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memindahkan bisnisnya di sana. Sehingga ketika ada transaksi lalu kemudian uangnya disetorkan tidak kena pajak. Apalagi kalau holding company-nya di perusahaan tersebut. Atau mungkin ada yang punya perusahaan di pulau-pulau terpencil yang tidak jelas. Nah, kalau Anda mau nonton ada sebuah film di Netflix judulnya Laundromat. Ini adalah sebuah cara orang-orang kaya merekayasa bisnis mereka dengan menciptakan strategi perusahaan cangkang atau perusahaan fiktif. Contohnya di mana? Cayman Island. Bermuda. Luxembourg. Kalau di Amerika Las Vegas. Ada juga yang menggunakan badan usaha yayasan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan. Dengan cara ini mereka memanfaatkan celah hukum untuk insentif perpajakan yang dilawarkan oleh negara tersebut. Penggunaan bisnis dan investasi dengan mengalihkan pendapatan mereka ke bisnis lagi atau investasi yang memenuhi syarat untuk insentif pajak atau pengurangan pajak tertentu. Ini bisa melibatkan investasi dalam sektor-sektor tertentu yang mendapatkan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan. Anda harus tahu aturan pajak nih supaya ketika Anda investasi di sektor-sektor yang dapat perlakuan khusus perpajakannya. Bahkan Warren Buffett menyatakan sebagian besar kekayaannya adanya di saham bukan cash flow. Jadi dia membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan sekretaris atau karyawan lainnya. Makanya seringkali saya katakan orang kaya itu nggak bayar pajak karena mereka tahu caranya menyimpan kekayaan mereka. Kalau Robert Kiyosaki menghindari pajak dengan berhutang. Karena kalau Anda berhutang dapat uang dari utang Anda nggak kena pajak. Yang lebih canggih lagi adalah membuat perencanaan warisan. Jadi let's say misalnya Anda punya orang tua. Orang tua Anda bilang nak papa sayang kamu mama sayang kamu jadi rumah ini saya mau balik nama atas nama kamu. Orang yang pintar dia akan menolak. Ma jangan lebih baik saya sebagai ahli waris. Karena kalau aset dari ahli waris itu pajaknya lebih murah daripada kalau balik nama. Balik nama hitungannya jual beli. Tetapi teman-teman apakah benar menghindari pajak adalah sesuatu yang menguntungkan. Menghindari pajak berdampak negatif bagi perekonomian terutama di Indonesia. Dampak negatifnya adalah pendapatan negara akan berkurang setoran pajak akan berkurang sehingga sumber daya cash flow pemerintah tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Kalau pengeluaran pemerintah menurun berarti government spending ini tidak bisa menghidupi proyek-proyek pemerintah tidak bisa menghidupi UKM-UKM tidak bisa membuat UKM ini mendapatkan income yang akhirnya mengurangi jumlah karyawan mereka dan dampaknya adalah tambah miskin karena tidak ada penghasilan. Pembangunan akan terhambat keadilan sosial akan semakin besar kesenjangannya karena banyak orang kaya yang terlalu cerdas menghindari pajak memperkaya diri tanpa memikirkan bahwa mereka tinggal di negara tercinta Indonesia cari uang di Indonesia berbisnis di Indonesia tapi masih berusaha untuk sedikit menambah kekayaan mereka dari menghindari pajak jangan ditiru selain itu teman-teman penghindaran pajak bisa memicu masalah-masalah kebijakan publik misalnya jadi anggaran untuk layanan publik berkurang layanan kesehatan berkurang sekarang bagus nih BPJS dinikmati sekali kenapa? karena pemerintah punya uang untuk menciptakan layanan ini sekolah gratis coba dibayangkan kalau misalnya pemerintah harus utang dari negara lain lalu kemudian tetap kita dibebani bayar pajak pula kan lebih baik fair saya bekerja saya menghasilkan saya bayar pajak setelah saya bayar pajak uangnya didistribusikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat tidak membayar pajak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab untuk itu negara pasti akan semakin memperketat perpajakan meningkatkan pengawasan akan semakin sensitif melihat orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang berusaha untuk menghindari pajak jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? pelajaran pertama adalah kalau Anda ingin berbisnis Anda harus sadar bahwa resiko dari Anda menjalankan bisnis adalah membayar pajak resiko dari mendapatkan sebuah penghasilan adalah membayar sebagian pajak pajak itu untuk negara negara adalah yang mengelola coba bayangkan kalau kita tidak punya negara dan semuanya serba saling tidak bisa diatur maka hidup kita pun akan kacau yang kedua adalah banggalah kalau Anda bisa bayar pajak tinggi karena semakin tinggi pajak yang Anda bayar berarti Anda semakin makmur Anda semakin kaya banyak orang yang menurunkan kekayaan mereka supaya tidak bayar pajak banyak orang yang tertahan enggak deh jangan berkebang deh jangan lebih dari 4,8 miliar per tahun deh nanti kita kena pajak enggak usah khawatir kalau Anda komsetnya 1 triliun ya bayar pajak ya wajarlah kan persentasenya juga enggak sebesar itu dan yang ketiga adalah pahami aturan main agar Anda bisa berhemat dari pajak bukan menghindari pajak apalagi melakukan penipuan pajak semoga bermanfaat saya Tom MC Ifle salam pencerahan hanya di Top Coach Indonesia bisnis pasti maju selamat menikmati selamat menikmati